Al-Fatihah 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 saya dan Allah itu tidak pernah dolir maka sekalipun cukup untuk mendalili bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dengan satu sifat bahwa Allah yang maha itu Allah tidak cukup dengan itu Allah tidak hanya mendalili dengan itu tapi Allah pun menyatakan Allah yang tidak pernah lalai tidak pernah berhenti tidak pernah luput dari mengurusi seluruh makhluk ciptaannya kicep na te diserahin ka urang renghab na te kumaha urang tapi sadayana diatur usaha wa Allah dungika remeh remeh no lepet tanah bahak itu jumlah na ku Allah ma di etang kurangman ngahuwak na te apal sabarah iji remeh no di wakben kita yang membutuhkan kedipan mata kita tidak pernah memperhatikan bujem bujem setiap hari dari seumur hidup satu hari saja kita menghitung kedipan dari satu hari satu jam saja yang kita yang bergedik kita yang membutuhkan kedipan tapi Allah yang menghitung kedipan kita Allah yang menghitung kedipan Allah yang menghitung kedipan padahal Allah tidak membutuhkan kedipan itulah al-qayyum Allah yang tidak pernah luput tidak pernah berhenti tidak pernah kosong tidak pernah tidak mengurusi makhluknya sok kurang lamun ditaros nunyian dosa sapoy tadi sah ay Allah ngadamal dosa nunyian dosa sah sabrakali dosa poetan nah maka ketika itu ngobatling dosana dalam pun hiji ma dosana insya Allah ingat model amal soleh gini jarang amal soleh ayah nepika sodakoh tahun kamari nggak ingatkan non sabab dah jarang sodakoh tahun kali jadi ingatkan orang monggus tahun kamari sodakoh itulah Allah al-mubalik fil qiyami bitadbiri khalki al-qayyum yaitu yang sangat mubalik itu mubalik itu anu mubangat mubangat dina berdiri mengurus seluruh makhluknya artinya Allah tidak pernah luput untuk tidak mentadbir makhluk yang Allah ciptakan coba berapa triliun emang nyebut nomornya miliar triliun nanti briliun nah berapa miliar briliun saya semua menarik jumlah makhluk Allah makhluk hidup saja berapa termasuk tumbuhan apakah ada satu kucuk daun yang keluar tanpa dikehendaki Allah kemudian dari setiap makhluk hidup itu makanan yang dimakan pohon-pohon menyerap sari makanan dengan akar disalurkan sampai ke daun diolah menjadi makanan apakah ada dari satu makhluk hidup yang menyalurkan sari-sari makanan tanpa aturan Allah orang mah cukup nubutuh tuang sah nulapar sah nahun tugas orang ngehuak nyapek ngelegas cobi Allah sakit itu nyadiakin bahan tuang nana nyadiakin lahan jangan pepelakan supaya ayat tuang nana numbuhkin pepelakan nana ngabuah nana ngadaikin orang pepelakan nana dulu itu Allah terus gitu tengah huap Allah selesai hukum mana nupi jadian getih mana nupi jadian sperma mana nupi jadian okum saya telur mana nupi jadian sel mana nupi jadian hampas saya nungatur kurang melungatur coba lambunku Allah diantem berantakan terjadi penyakit di lambung ginjal tidak berfungsi jantung tidak berfungsi lambung tidak berfungsi coba di pasi anda tiluk jaba lambung jaba jantung jaba ginjal oh kemudian kita membaca berapa kalikah kita mengingat Allah setiap hari pernahkah Allah luput memberikan nikmat kepada kita tidak berapa jumlah nikmat yang Allah berikan tidak terhitung berapa kali kita bersyukur hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah saja untuk Alhamdulillah ya maku Alhamdulillah cobaik racun-racun makanan dipisahkan lewat ginjal numungsikan ginjal sah nungadam ginjal sah nungadam unsur-unsur dina ginjal sehingga dipisahkan sah pernahkah pernahkah kita dengan satu suap nasi membaca Alhamdulillah seratus kali dalam itu seratus tapi Allah begitu kasih sayangnya kalau kita kita sudah makan kunik matua ngawek Alhamdulillah iladihat amanah wasapona wajah alana minal muslimin dianggap sudah bersyukur padahal matak sallallahu wakolilu minta ibadiyas syukur sungguh sangat sedikit hambaku yang bisa bersyukur cingku etak kualkoyum kira-kira ayat itu alasan selain Allah boleh diibadah adakah alasan untuk kita mentaati aturan aturan di luar aturan Allah padahal hanya Allah yang mengurus kita tapi Allah terus memberikan nikmat dan terus mengatur makhluk mengurus makhluk mencurahkan nikmat yang tidak berat padahal manusia sudah banyak yang ingkarnya kepada Allah kalau pemerintah saja punya aturan kemudian ada rakyatnya yang menentang aturan bagaimana tindakannya maka Allah memerintahkan kepada hambanya jangan taat kepada siapapun kecuali taat kepada yang mentaati Allah dan Rasul jangan taat kepada pemimpin manapun kecuali pemimpin yang menjalankan perintah Allah dan Rasul dua tiga latar kuduhu sinat kualana kalau masih kurang taku al-payum regis jelas tidak ada yang tidak diatur artinya Allah itu tidak pernah berpaling dari kita Allah tidak pernah lengah dari kita kira-kira Aynutah pernah lengah menudutan muah 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 menudutan ya Allah waktu pernah tapi bisik cankah arti dijelas dan latak kuduhu sinat kualana dalil yang ketiga Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah kenar dengan yang namanya ngantuk apalagi tidur ngantuk saja tidak karena ngantuk itu adalah makhluk ngantuk itu adalah makhluk ngantuk itu kan di mata tapi hati masih ingat kita nulutan ngarang jadi panon bis berum dengan hati sadar kan gening sok asak kumaha gitu dakat ini tapi rapet nah itu ngantuk kalau naum itu adalah apa sesuatu yang mendominasi hati jadi hati ngaras setelah ingat nah itu masyarakat masih panonam molotot tetap berfungsi karena hatinya tertutup terkunci nah biasanya kalau mata tertutup karena tidur nah itu kan mata itu talinya dubur maka cina pangna batal wudu dinamada pibab safi nyala mukuran gaduh abdas teras bobok bagi itu netepkan birit karena tempat dianggap batal wudu kenapa karena dimungkinkan keluar sesuatu dari lubang belakang sabab poncina lepas maka lubangnya buka gitu ini akan hari kersadar masuk bisa ditahan dit sok nusara bisa nahan itu dipayunan mertua izin te bobo kan izin ain uju bobo izin te diharapun usta diharapun sahawad dua tua Allah itu tidak kenangan itu apalagi itu tiga empat kalau masih belum cukup dalil Allah itu di sekali kan dalil bisa percaya bisa kurang kan baik bisa kurang kan lahum api sama wati wam api hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit bersama langitnya apa yang ada di bumi bersama bumi orang kayak di mana di bumi bumi nanu Allah orang nanu Allah pantas selama di badah lain kah pantas selama tahan lain kah lantas selama ini yang paling banyak kita ikuti Allah atau hawa nafsu kita Allah atau mahluk selain Allah termasuk nafsu kan mahluk Allah alangkah burahakannya kita sebenarnya menghirup telah orang nanurut maka diayakkan kualo diciptakan dihirupkan kualo dijamin rejeki kualo tinggal turut jengpatu menjalankan perintah Allah hidup itu bahagia kenapa kita jadi susah terlalu banyak mengikuti keinginan hayang tenar hayang jabatan hayang harta hayang dieleken hayang kapuji sokain aja lemah hayang tenar capek padahal apa untungnya kita jadi orang populer kalah kese ngalengkah ya dan jelom memaang gara pahlebah nualus nama teiyah diiputi mun ayah goreng ibu risalarea coba jeleman itu tenar eh kalem wey kan kita ingin kaya padahal kita tidak tahu apakah ada takdir buat kita kaya berarti kita kan melawan ketentuan mendingkan apa adanya wey daripada kita menginginkan menjadi orang kaya yang belum tentu kita kebahagiaan nasib kaya lebih baik kita menikmati apa yang Allah berikan hari ini manfaatkan dan kita pun belum tahu apakah kita akan hidup panjang disebut panjang panjang kecepukuran orang bagaimana kalau kita mati besok keinginan belum tercapai yang ada tidak dimana yang ada mengeluh mengeluh orang yang terlalu banyak mengeluh padahal Allah sudah memberikan segalanya buat kita maka dia tidak akan menikmati kenikmatan yang Allah beri capek terima saja apa adanya dan gunakan segala fasilitas yang Allah berikan hanya untuk bekal kita ibadah kepada Allah Bahwa yang akan ditanya Allah Adalah apa yang Allah berikan Kepadanya Daripada ngadaguan-ngadaguan belabengar Yang meninu ayah Kan sering disampaikan Kalau Mang Ijal punya uang 700 juta Datang ke dealer Mau beli portuner Atau 600 juta Harganya gini 170 Kan kurang 70 juta Akhirnya kembali lagi pulang Karena kurang duitnya Gak mau nganjuk Karena riba Asoli Mawa duit 1 juta Mawa 500 ribu Datang ke dealer Balik Mawa portuner Duit 0500 Di bawah day Mending mana Ya kan gitu Itu logika sehat kan Apakah kita ingin Kaya tapi Tidak dapat Sorga Atau kita Tidak kaya Tapi mampu Membeli sorga Orang cerdas Itu bukan Harus membawa Uang Tapi tidak dapat Apa Tapi bagaimana Dengan rejeki Yang Allah berikan Hari ini Kita bisa Meraih Ridho Jadi orang Berilmu Bagaimana Supaya Ilmunya Bisa menjadi Jalan Menuju Ridho Allah Jadi orang Bodoh Saya Bodoh Tidak mau Ketinggalan Oleh orang Pinter Mening jadi Nubodoh Kanan Arakat Nubintar Kanan Arakat Atau Mening jadi Nubodoh Kasorga Mening jadi Nubodoh Kasorga Berarti jadi Pintarnya Kan itu Jalannya Nasibnya Dibedakan Allah Maka jalan Melayu itu Allahnya Beda Orang Pintar Orang Berilmu Kalau Dia Mau Meraih Ridho Allah Ya Ilmunya Yang Digunakan Orang Bodoh Ya Allah Kau Memberikan Dan Menjadikan Aku Bodoh Walaupun Ini Semua Kesalahanku Tapi Aku Tidak Mau Dengan Kebodohanku Masuk Meraka Maka Aku Tidak Mau Ketinggalan Kumatuh Minimal Saur Nabi Muntah Jadi Alim Jadi Muta Alim Abim Mual Naji Abim Jadi Santri Seumur Hidup Dabung Anak Abim Megelang Naji Seumur Hidup Sukan Paeh Terngaji Daripada Paeh Termacul Itu Bisa Jadi Santri Dabung Buhan Atau Sepuh Bagi Seurga Periogian Santri Santri Demang Eh Yang Amah Bada Dikurus Kusaha Mustami Jadi Santri Muta Alim Jadi Mustami Aliman Muta Aliman Mustami Jadi Pendengar Setia Pendengar Setia Tidak lain Pendengar Tidak 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 Bisa Jadi Pendengar Minimal Cinta Cinta Kepada Il Orang Yakin Tapi Daripada Tidak Cinta ini cinta apa? ini cinta setiap kesempatan pasti orang yang sedang memadu cinta itu akan digunakan untuk bertemu dengan yang dicintai bahkan tidak ada kesempatan pun mencari kesempatan dalam kesempitan rumah hawe jalanan hari ayah ada tak petah kebulah dinya bapak mamat bapak mamat terus ayah raca penglelengohan ah ibadah dua rokaat bojo 70 rokaat ngelelengohan sur nabi miskinun 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 manla jauh jatalah miskin masing buka mau biasa buka buka pemajikan nah hidup 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 nyuci nyuci hanya milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi baik kepemilikannya kerajaannya penciptaannya maka tidak ada makhluk yang ada di bumi bersama buminya tidak ada makhluk yang ada di langit bersama langitnya dan di luar langit bumi kecuali itu adalah milik Allah dalam kerajaan Allah karena semuanya ciptaan Allah oleh karena itu tidak ada bagi mereka seluruh makhluk yang patut disembah kecuali Allah cingkuran kan itu etadalila cukup tapi misi panasaran Allah masih ditambah kasih berhijina nukalimana mandan ladiyas fa'u indahu illa bi'ini mungkin di esek-esek siapa yang mampu memberikan pertolongan di sisi Allah tanpa izin Allah coba kalaupun Nabi Muhammad itu bisa memberikan sefaat atas izin Allah karena Allah mengendaki itu bukan karena Nabi yang punya sefaat kan Nabi bersujud nanti di Yaumul Mahsar Nabi bersujud memohon kepada Allah Allah perintahkan irfaro syakwai Muhammad angkatlah kepalamu mintalah pasti kau akan dikabulkan minta siapaan pasti kau akan diberikan izin untuk memberikan siapaan tapi namun ku Allah terbisa Muhammad biasa maksa dan Allah pun menetapkan memberikan izin kepada Rasul itu atas kehendak Allah Rasul pun dijadikan pintu kunci untuk memberikan syafaat itu atas kehendak dan Nabi Jatuh Allah diperingatkan Andai kata engkau mempersekutukanku maka akan aku hapus semua amalmu artinya boleh saja ketika Allah mengendaki secara mahluk dipandang dari sudut kemahlukan Nabi Muhammad juga mahluk boleh saja kalau Allah mengendaki dia melakukan gemus berikan hanya kenapa tidak karena Allah tidak mengendaki kita jadi orang mumin kehendak kamu mereka yang kapir tidak mau beriman atas kehendak kamu kalau Allah membalikan bisa enggak itu maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk pemabuk itu bertanya wahai wansih apakah Allah kuasa kalau menjadikan aku si pemabuk yang banyak durhaka menjadi ahli ibadah wansih tersenyum Allah kuasa bertanya lagi bagaimana apakah Allah kuasa menjadikan aku si pemabuk yang banyak durhaka menjadi ahli ibadah setingkat dirimu kan Syekh Abdul Qadir Jailani suwatanul awliya pada saat dari senyum Syekh Abdul Qadir Jailani Allah kuasa tapi ketika pertanyaan ketiga dilontarkan wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apakah Allah kuasa menjadikan aku setingkat denganmu dan menjadikan kamu seperti aku hari ini menangislah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi kalau Tuhan Syekh adalah seorang waliullah bahkan mendapat Rasul tonul awliya dimuliakan dan wajib kita mencintai para waliullah bahkan itu keturunan Rasulullah tapi semua itu kan dikehendaki oleh Allah kalau kalau kepada nabi saja tidak boleh mendudukan nabi setara dengan Allah maka apalagi kepada umat nabi sesoleh apapun kita wajib mengagumkan kesolehannya mencintai karena mereka dicintai oleh Allah tapi tidak boleh menjadikan para waliullah seperti kita mendudukan para waliullah seperti kita menilai kepada Allah mereka segalanya digantung boleh kita bertawasu atas kesolehannya tapi kan yang punya izin siapa jangan sampai kita mempertuhankan selain aku Allah diesek karena urusan yang semakin jauh tidak hanya dengan dalil-dalil yang nampak hari ini kita lihat tapi sampai kepada nanti dia umul masa adakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah kalau begitu maka siapakah yang patut untuk kita sembah untuk kita dudukkan sebagai ilah ilah itu adalah yang kita takuti yang kita harapkan yang kita cintai tidak ada tidak boleh kita takut kepada selain Allah seperti takutnya kita kepada Allah penuh penuh hiyana rata-rata manusia itu penuh contoh simpuring jadi jelum membung har jadi karyawan digaji sapu 200 200 rem wah setia non sabab sabab jan ayah menawaran gaji sapu 200 rem salianti soli tapi taro jauh teaki adek ma eh digawe sapu 500 rem kira-kira daikin kena digawe kasih jem ma bohong setia jadi manusia itu kebanyakannya mereka setia mau ikut kita karena kebutuhannya terpenuhi kalau ada yang lebih pasti dia akan mengambil yang lebih bukankah seperti itu adalah pengkhianatan maka kalau kita percaya berharap kepada manusia berharap kepada selain Allah kita hanya akan mendapatkan kekecewaan dan penyesahan maka hubungan kita dengan sesama manusia itu hanya hubungan muamalah karena kita makhluk sosial dan tidak boleh saling mengkhianati tidak boleh saling merugikan hubungan yang diatur dalam islam adalah hubungan yang mutualisme saling memberikan keun itu maka itu keringin kajal cinta-cinta itu segala lagi dari itu me 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 rasa cinta sayang simpati atau rasa benci sebagai cinta lima kenap ya'lamu mabayna aedihim wa ma'akul fah Allah 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 ma'atau apa yang ada yang ada di depan makhluk dan di belakang makhluk apa yang sudah lalu dan apa yang akan terjadi Allah tahu apa yang sudah kita lewati dari dulu sampai sekarang dan Allah tahu apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang dan itu berlaku bagi semua makhluk Allah ya'lamu mabayna aedihim wa ma'akul apa apakah ada yang lebih tahu terhadap apa yang terjadi kepada makhluk baik yang sudah ataupun yang akan datang selain Allah ada gak kalau begitu adakah yang layak disembah selain Allah itu Allah tak dina ayat kungsiman di bejerbeaskan pertama nepi orang di esek-esekkan di esek-esekkan kurang kumahan kurang kumahan Allah bukan sombong menyatakan Allah Allah ilaha ilahu kan Allah menempatkan dirinya dalam posisi satu-satunya ilah yang tidak ada ilah yang berhak di semasa lain dia bukan sombong tapi menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa itulah kenyataan yang ada tidak ada yang berhak di semasa selain kenapa kita juga harus harus bertahuin karena semua kebaikan yang dilakukan manusia tidak ada nilai kalau tidak dilandasi tahu kita harus bertahuin kita harus bertahuin kita harus bertahuin Bukan kepentingan Aku Mual batal jadi Allah Kalau Di alam dunia Ciptaan Allah Kira-kira Allah batal jadi Allah Pindah Kekuasaan penciptana jadi lain ke Allah Tidak ada penciptan Tidak rugi bagi Allah Andai kata semua makhluk dari Allah Sampai akhir jin dan manusia Semuanya takwa kepada Allah Seperti takwanya Rasulullah Maka tidak akan menambah kekuatan kerajaan Dan sebaliknya Andai kata makhluk dari Allah Sampai akhir jin manusia Semuanya ingkar Hatinya seperti hati namrud Hati piraun Tidak akan mengurangi kekuasaan Itulah Bukan karena Allah ingin dipertuhan Tapi Allah itu memang benar-benar Tuhan Yang tidak boleh ada yang berhak disemah Kecuali Allah Dan itu bukan untuk Allah Untuk kita Tidak ada yang berhak disemah Tidak ada yang berhak disemah Sifatnya Saedan-edana Sokaya kasayan Saedan-edana Sokaya kasalahan Maka tawhid dibutuhkan Karena tidak ada gunanya Banyak amasoleh Kalau tidak di Landasi tawhid No Supaya amal kebaikan kita diterima Masih ada kemungkinan untuk diampuni Atau jelma kabir Soleh namoah ditarima Dosa namoah diampuni Kan bujang-bujang orang disiksaku Disiksaku penguasa Ampun Ampun Terus disidang Maju dia naik banding Menta di Ampun dia dimaafkan Menta di ringan Sunggan kesatria dan polisi Bagus general bintang duanya Oke lah saya Sebagai kesatria Terwira tinggi polisi Siap Menghadapi hukuman manusia Rekuman orang menghadapi hukuman Tidak ada manusia Di hadapan Allah yang berani Melihat Yang berani menadahkan Pandangannya Tidak semuanya Tertunduk malu dan takut Para nabi saja Orang-orang soleh pilihan Allah Tertunduk malu Takut Ruas Soke orang dipanggil keatasan Masing tebuk adosan Bagi sarwa jelmakene Sarwa beki kejo misalkan Ternyata nanya Itu orang Raya naun dipanggil Raya dosa naun Ternyata gitu Asal kebuk Nung diingat Ternyata dosa Padahal itu Mereka-mereka hadiah Eh Haji adek Ulah ruas Raya naun Habi ayah KM Tuh Alhamdulillah So Bukan 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 Seperti Nah bagaimana Kalau kita dipanggil Di hadapan Allah Dimana Allah Akan Mengintrogasi Kita Dimana Para Apa Para aparat Kerajaan Allah Malaikat Sudah siap Siap Nunggul Anu siap Nyambut Dengan Rahmat Allah Amin Pahlebah Disambut Atunya Lih Kan yuk Wah Atoh Menyambut Malaikat Rahmat Mana Terus Mal ingat KEE Mal ingat Kasalah Real Ah Diritung Malayan Ikatnya Keremujuh Nampagali Wata Permasalahan Orang Ditita Gujeng Gujeng Imot Alhamdulillah Selamat Serangan Bahkan Ketika Kita Harus Menghadapi Masalah Kita Akan Menumbalkan Ibu Bapak Anak Istri Teman Kasih Semua Akan Ditumbalkan Demi Kita Selamat Itulah Dasatnya Urusan Akhir Akhir Itu Yang Ke Yang Ketujuh Wala Yukitu Nabi Syai' Min Ilmihe Ila Bimasa Kalau Allah Mengetahui Seluruh Permasalahan Makhluknya Yang Sudah Ataupun Yang Akan Datang Allah Pun Mengingatkan Tidak Ada Makhluk Yang Mampu Meliputi Sebagian Kecil Saja Dari Ilmunya Allah Atau Dari Apa Yang Diketahui Allah Kecuali Dengan Ijin Tidak Ujem Makhluk Di Luar Diri Ijab Mu'ayadina Panon Orang Tidak Itu Semenit Sabar Kecil Ada Canggajaran Itu Ada Coba Anda Semenit Jadi Semenit Rata-rata Sakit Wanya Yang Terhayang Itu Padahal Kedipan Itu Kan Nikmat Bisa Ngicep Memu'akaburu Macul Memu'akaburu Nyesel Memu'akaburu Gegero Hayuk Memu'en Talapok Hayang Bentak Dicemkatkan Hayang Nutup Ditutupkan Sak Eka Boron Neplok Kan Aikitu Magenis Sak Ayo Ngedadak Tiditu Ternu Narok Suluh Ayan Pantula Panon Magus Gawat Ngicep Padahal Tidak Ciri Reflek Tepas Untung Ngejo Ada orang Tengah aja Tapi Langsung Sok Eta Reflek Tanpa Sadar Sah Etan Gitu Guna Hah Tau Sok Lemah Orang Kelemah Keayaan Yang ke Tujuh Yang ke Delapan Wasim Akur Si Yuhus Samawati Wal Ar Kursi Nya Allah Siasa Diartikan Ilmunya Allah Meliputi Seluruh Langit Bumi Dan Seluruh Pah Atau Kursinya Allah Singgasana Yang menjadi Simbol Keagungan Kerajaan Allah Tapi bukan Kursi Tempat Duduknya Allah Hanya Simbol Kekuasaannya Besarnya Kursi Kerajaan Allah Itu Meliputi Langit Dan Bumi Langit Bumi Nusakya Legana Ternyata Bukan Satu-satunya Makhluk Yang besar Di balik Langit Dan Bumi Masih ada Makhluk Yang jauh Lebih besar Daripada Langit Dan Bumi Itu Makhluk Allah Ciptaan Allah Diurus Allah Kalau begitu Masih Adakah Yang layak Di semasa Ritullah Ujung Akankah Dinyadinya Yang ke Sembilan Dan Allah Tidak Capek Tidak Berat Tidak Repot Untuk Mengurusi Langit Bumi Dan Seluruh Makhluknya Wala Meren Capek Tidak Tidak Wala Murus Kicip Kurang Malah Mau Dititah Murus Ngicip Hidh Jel Mawet Ngicip Sorangan Gim Wala Tidak Tidak Pernah Capek Berat Lesu Dalam Mengurusi Seluruh Makhluk Khususnya Langit Bumi Caryos Gengert Langit Bumi Pernah Tembus Pandangan Orang Lepik 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 Langit Kedua Ketiru Kepat Anu Meliputi Langit Kahi Bumi Liputan Langit Kahi Saku Riling Bumi Langit Kedua Meliputi Langit Kahi Jem Bumi So Bayang Kursinya Allah Kalau Dibentangkan Tujuh Lapis Langit Dan Bumi Itu Bagaikan Uang Logam Dalam Tameng Menjiwa Orang Dicanak Berpikir Itu Pikiran Raska Orang Dibaca Allahu Akbar Rasakan Kemah Besaran Allah Makhluk Hebat Semua Semua Itu Kecil Di hadapan Kebesaran Allah Allahu Akbar Rang 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 Pancang Ngali Tapi Laman Kurang Dibayangkan Dia Bumi Sok Dina Eta Kan Ayahnya Bumi Tayangkan Eh Datang Panon Poe Jadi letik Bahkan Datang Jupiter Jadi letik Datang Panon Poe Sada Planet Jadi letik Datang Bintang Lain Yang Lebih Besar Matahari Jadi Kecil Terus Sampai Ada Bintang Yang Jutaan Kali Lebih Besar Dari Matahari Dibandingkan Dengan Kursi Kecil Kursi Nusak Itu Besarnya Dibandingkan Dengan Aras Kecil Dan Semua Itu Mahluk Ciptaan Allah Dalam Kekuasaan Allah Kecil Habayang Ter Maha Besarnya Allah Menurang Rebisak Yalah Ayah Jilema Dicipan Ditu Ayah Langlayang Sang Gede Langlayang Omo Sang Gede Pantoma Langlayang Maka Benang Dikir Kira Dika Jauhan So Allah Hebat Jago Nyebut Jago Nyebut Jago Tengka Kalapa Tangka Buah Murat Murat Hebat Nyebut Hebat H Gung Dibandingkan Dengan Kekuasaan Allah Itu kan Bagian Dari Kekuasaan namun gitu benar-benar jago benar-benar jago begitu kan ya benar-benar jago serius kan kalau pernah serius Allahu Akbar pernah ter-serius kadang-kadang ter-nembusnya Allahu Akbar subhanallah 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 ujung-ujung karena jiwa karena otaknya itu nembus ada orang nanti subhanallah menemani tapi lah menyebut jago si etan tembus kan karena otak serius kan tapi ketika mengingat subhanallah kenapa? karena kita hati kita belum merasakan jadi tidak terbayang tidak terbayang dalam arti hati tidak mengerti betapa besarnya kekuasaan Allah karena tidak pernah berpikir jadi subhanallah 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 sambil jiwa kita membayangkan besarnya makhluk Allah sehingga menjadi gambaran betapa besarnya kekuasaan serius dengan jangan main serius kurangnya tersepan serius Erek Erek Moal itu aku mangkai Erek Moal Moal apa itu? Duka Atu ada Duka Atu jawaban lagi Erek Moal Duka Atu jawaban lagi lain serius Moal 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 Badai 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 kan gitu Erek Erek Moal Moal asing Puan Duka Atu itu Daik tadi kawin Pukuring Duka Atu Kepubur Duka Atu kan gitu cek bapak mama Erek serius Erek Moal Daik Duka Atu Duka Atu Duka Atu peniangan dia sekawin kebat aja ngajak Duka Atu jawaban Duka Atu serius kalau kita tidak senang dengan orang yang tidak serius apakah Allah senang kepada kita yang tidak serius maka hidup ini harus serius Allah main main Allah tidak menciptakan kita untuk main Erek Moal iman iman kapil kapil sing bumbu Allah tidak pernah tidak serius Allah tidak pernah main itu dalil yang kesembilan kalau tamatkan lagi selilat yang kesepuluh dan Allah itu al-ali yang mahat tinggi kedudukannya karena Allah menguasai seluruh makhluk ciptaannya bagaimana tidak karena semua selain Allah ciptaan Allah dan pasti yang namanya ciptaan dikuasai oleh sang pencipta maka Allah mampu untuk mengendalikan bil kohri dengan kekuasaan pengendalian dikendalikan sadainak usaha maka tidak mungkin ada satu mahlukun yang lepas dari kendali Allah tak tersalah mending asbiyallahu wani'mal wakil itu mending tunduk mending pasrah Allahumma anta robbi la ilaha ilaha anta alai kata wakfalku wa anta robbul arsyil la hawla wala kuwata illa billah aliyyil masya allahu khana wa malam jasa lam yakun oh mending kan lagi a'lamu an allahu ala kuli syai'in kudir wa an allahu akun ahata bikuli syai'in ilman wa an allahu ala kuli syai'in asok kula syai'in adada Allahumma ini a'udhubi kamin syari'in nafsi wa'udhubi kamin syari'in kuli dabbatin anta hidung binasyatiha inna rubbi ala syirotim mustakil jong jong hati-hati ah kusyian 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 pasrah kusyian jong jong lempong kusyian anu kusyian kusyian dikendalikan kusyian yang penting kita sadar itu bahwa semua dikendalikan Allah kita jangan keluar dari rel yang ditetapkan Allah kita terus dalam jalan Allah mempelah agama Allah padahal mereka mengganggu sunnah para nabi diganggu tapi siapa yang mengganggu para kekasih Allah ya Allah sendiri yang akan turun tangan lihat saja bagaimana Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah bagaimana Fir'aun yang memusuhi Musa bagaimana Namrud yang memusuhi Ibrahim kita tawakal berserah sepenuhnya kepada Allah karena kita yakin atas kekuasaan Allah Insya Allah ketawakalan kita kepasrahan ketundukan penyerahan diri kita yang total kepada Allah akan menjadikan musuh-musuh Allah itu takut di ding-dingan dan kalaupun mereka ingin menipu daya Allah akan membalas walau huayru makirin jadi ngasih nyasih nyasih santai aja melah kalau seluruh makhluk ingin mencelakakan maka tidak mungkin akan celaka kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Santai Jangan takut oleh selain Allah Dengan mahluk siapapun Dan jangan berharap Menyimpan harapan kepada selain Allah Berharap hanya kepada Allah Dan takut hanya kepada Allah Kalau kita yakin Takutnya hanya kepada Allah Siapa yang benar-benar takut kepada Allah Maka segala sesuatu akan takut kepadanya Dapu Allah Diding-dingan dengan haibah Keungwe Musuh-musuh Nabi kan kalau mau berperang Perjanjian perang 6 bulan Tapi kan tinggal 1 bulan lagi ke seruas Terus terbisa saret Aduh kurang 1 bulan lagi Pakal panggil pasukan Muhammad Terbisa saret Terbisa menangku perang Terus terbisa saret-saret Terus terbisa saret Terus terbisa saret Perang zaman bahulapan Perang aduh tadi Pikiranan agus semerawut Terbisa saret Hatena agus terpararuh Badana loyum Muala etanagaan Muala wingken pedang Itulah pertolongan Al-Adil yang kesebelas Allah itu Maha Akum Maha Akum Kalau ini Seluruh mahluk merupakan Wujud Bukti Dalil Alamat Tanda Ciri Yang begitu Aheng mahluk Allah Ini ciri Kemaha Hebatan Allah Jadi kita bisa membandingkan Bisa membayangkan Dalam arti Hati kita akan mengerti Betapa maha agungnya Allah Dengan melihat Begitu Ahengnya cita Allah Ini dimanusia So Saya tenu bisa Nyen mahluk Salianti Allah Berupa manusia Paling gak bisa Nyen robotnya Ah yang lebih pintar Robot Di setting Tapi Tentang apa 180 Bahasa Sadunia Nah What setting Bahasa Indonesia bisa Bahasa Inggris bisa Tapi Kira-kira punya rasa Karena banyak orang Yang memilih Nikah dengan robot Kan Kudu nyatu Ya robot Ngal pasang Setrum Dibikin Sedemikian rupa Supaya Benar-benar Berbentuk Seolah-olah Manusia Bisa diajak ngobrol Bisa diajak curah Karena Disetting Dengan program Tapi kan Dia hidup Atau tidak Kan terhiru Memang bisa Diajak ngobrol Tapi kan Tidak itu Dia tidak merasakan Hanya karena Di program Saja Kan teryambung Dengan otak Kan juga Orang aja Yang HP Kosok Gendengnya Maka Nau Tukupin di okol Nau Kusuara Ngobrol Tapi HP Nau Terbuka Rasa Kan Alat Tumpul Nyampe HP Jagoan Jagoan HP Bisa nyampe Kan suara jahe Orang bisa Tapi HP Punya rasa Tidak HP Bisa Dijadikan Alat Tidak Bisa Dikitukan Asal disetting Program Suara Chatting Panggil Video Bisa Program Menjiga Nungarti Tapi kan Hari ini Banyak Yang membuat Robot Alat Anung Ngerti Karena Apa yang Kita Maksud Tapi kan Yang ngeran Aki robot Terhirup Tidak punya Rasa Hanya karena Disetting Programnya Dia bisa Menjawab Apa yang Kita Tanya 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 Tengah Mengenang Sekali Melih Tepu Nga Biayaan Coba Dijadikan Secantik Mungkin Lekah Duk Aku Terasa Anjel Boneka Dan Beren Begitu Banyak Itu Berberan Jeng Boneka Berikan Tempun A Lekas Pugula Lelaki Jeng Lelaki Dihantem LGBT Awewe Jeng Awewe Gawenaon Dihnya Awewe Jeng Awe Gawenaon Mupah Hodah Bahasa Bikim Ngadu Ping Ping Mupah Hodah Ngagasok Ping Ping Nah Itu Tanda-tanda Kekuasaan Allah Sebelas Dalil Dalam Ayat Tulkursi Yang Allah Jadikan Hujah Sehingga Tidak Ada Alasan Buat Manusia Untuk Tidak Mentauhidkan Allah Mata Lama Kurang Baca Ayat Bari Apalma Wah Tinggal Berserakat Maka Jadikan Ayat Ini Sebagai Wasilah Buat Kita Untuk Doa Untuk Segala Artinya Kita Menjiwai Hayati Kebesaran Kebesaran Allah Lama Tinggal Ini Tadi Apakah Ada Yang Mustahil Bagi Allah Ketika Ketika Menghendaki Sesuatu Minta Kepada Allah Apakah Ada Yang Tidak Mampu Allah Maka Baca Ayat Ini Dengan Penuh Keyakinan Dengan Penuh Penghayatan Yakini Bahwa Allah Segala Galanya Dan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Ketika Allah Menghendaki Dengan Penuh Keyakinan Dan Penghayatan Maka Apapun Yang Kita Inginkan Dengan Ijin Allah Allah Pun Akan Memberi Masalahnya Lain Kurang Macah Tapi Keyakinan Yang Allah Hargai Semakin Sering Kita Baca Dengan Penghayatan Semakin Besar Mahala Buat Kita Di Sisi Allah Ayat Ini Menjelaskan Kebesaran Kebesaran Apalagi Kalau Kita Bacanya Enggak Pokok Nama Saya Mengharap Apa Ini Menghayati Kebesaran Allah Supaya Lebih Tertanam Keyakinan Kalau Kita Berdoa Kepada Allah Memohon Sesuatu Karena Kita Menginginkan Sesuatu Itu Allah Akan Memberikan Mengabulkan Tapi Kalau Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Allah Maha Segalanya Dan Kita Butuh Kepada Allah Tanpa Menginginkan Sesuatu Yang Kita Pinta Tapi Hanya Untuk Memperlihatkan Bahwa Diri Kita Butuh Allah Maka Apa Yang Allah Berikan Akan Lebih Baik Daripada Orang Yang Meminta Siapa Yang Sibuk Dengan Memperhatikan Ayat Ayatku Nah Diskusikan Gitu Da'uhan Nabi Sehingga Dia Tidak Sempat Untuk Meminta Keinginannya Kepadaku Maka Akan Aku Berikan Kepadanya Apa Yang Lebih Baik Daripada Yang Dipinta Oleh Manusia Manusia Yang Meminta Dalam Doa Yang Sohor Di Beres Sohor Nga Doa Ke Hayang Sohor Bisa Lui Sohor Bisa Itu Jadi Ketika Kita Men sibukkan Diri Memenuhi Waktu Mengisi Waktu Dengan Memperhatikan Ayat Ayat Allah Maka Allah Akan Memberikan Kepada Kita Yang Lebih Baik Daripada Yang Diberikan Kepada Orang-orang Yang Hanya Mengisi Waktu Dengan Meminta Minta Minta Tapi Memperhatikan Ayat Matara Itu Rahasia Sebetulnya Belah Dibaja Rahasia Kalau kita Paham Itu Rahasia Jadi Rahasianya Begitu Sibukkan Diri Dengan Memperhatikan Ayat Ayat Biar Biar Kita Tidak Sempat Meminta Daripada Sibuk Meminta Tidak Sibuk Memperhatikan Ayat Allah Allah Akan Memberikan Yang Lebih Baik Daripada Yang Diberikan Kepada Orang-orang Yang Meminta Mudah-mudahan Dengan Memahami Isi Dari Ayat Ayat Al-Qurus Ini Ayat Yang Begitu Istimewa Dalam Al-Quran Kita Ketika Membaca Itu Kita Sadar Kita Paham Kita Bisa Merasakan Kebesaran Allah Sehingga Bacaan Kita Punya Nilai Yang Istimewa Di Sisi Allah Sodang Allah Putra Hati Amin Amin Amin